Indonesia telah banyak membuat kemajuan dalam hal akses ke pendidikan dasar, dan kini semua anak dapat bersekolah. Namun, meski hadir di sekolah, masih banyak siswa yang belum belajar sebaik yang diharapkan. Hasil pembelajaran di Indonesia, termasuk dalam bidang literasi dan numerasi, masih termasuk rendah. Melalui program inovasi, pemerintah Indonesia dan Australia bermitra untuk lebih memahami dan mengatasi tantangan-tantangan pembelajaran di kelas, terutama yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Inovasi menggunakan pendekatan yang khas dalam mendesain program-program merintisannya, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran literasi dan numerasi siswa di jenjang sekolah dasar. Pendekatan tersebut berfokus pada pengembangan kapasitas lokal. Seluruh tahapannya melibatkan pemangku kepentingan di daerah, termasuk perwakilan dari badan pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan organisasi setempat. Inovasi mulai bekerja di Provinsi NTB pada Juni 2016, dan pada tahun 2017 menandatangani Kesepakatan Bersama atau MOU dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, inovasi akan bekerja di daratan Sumba, yaitu di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Pada bulan September 2017, rapat perencanaan program di tingkat kabupaten diselenggarakan di keempat kabupaten yang ada di NTT tersebut. Kesepakatan tersebut mempertumbuhkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan pemerintah kunci di tingkat kabupaten dan provinsi, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat tersebut membahas tentang isu-isu pendidikan yang dihadapi di sana. Inovasi menggunakan berbagai alat bantu interaktif agar peserta dapat menggali dan memprioritaskan tantangan lokal dan faktor penyebabnya. Beberapa isu dan prioritas kunci yang diidentifikasi oleh pemangku kepentingan adalah termasuk dukungan yang lebih baik untuk klaster dan gugu sekolah, peningkatan manajemen sekolah, pelatihan guru dan pengembangan kapasitas, serta transisi penggunaan bahasa ibu ke bahasa Indonesia di kelas. Bersama-sama, inovasi akan terus menggali dan mengidentifikasi permasalahan lokal dan mendesain solusi lokal yang relevan terhadap tantangan pembelajaran di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.